Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kedua ini, kita akan mulai mengkonfigurasi mikrotik kita Nah, apa-apa saja langkah kerjanya pada video kali ini Yang pertama adalah menyalakan mikrotik Nah, ini sudah kita pelajari pada video pertama Selanjutnya, koneksikan windbox yang kita miliki ke mikrotik Gunakan windbox versi bawaan dari mikrotik tersebut Mikrotik Disini contohnya adalah mikrotik windbox loader versi 2.2 Silakan login Nah, pastikan terkoneksi Ini adalah konfigurasi standar dari mikrotik Yang kita miliki Disini saya akan sedikit menjelaskan Konfigurasi standar ini seperti apa Jadi, kalau konfigurasi standar yang memang bawaan dari mikrotik itu Ether 1-nya itu akan mengarah pada port untuk internet Kemudian, ether 2-nya dan wlan-nya ini Akan dibuat menjadi satu bridge Jadi, ether 2 dan wlan-nya ini akan dibuat menjadi bridge Nah, ini ada bridge Ada wlan, ada ether 2-nya Selanjutnya, si ether 3-nya ini akan slave Dia akan jadi master port-nya ke ether 2 Jadi, pada dasarnya sama seperti bridge Jadi, cuman ether 3 ini akan mengikut pada konfigurasi yang dimiliki oleh ether 2 Nah, ether 2-nya sendiri tadi telah memiliki Bridge-nya ya, sorry Bridge-nya tadi telah memiliki DHCP server Jadi, begitu si klien terkoneksi menggunakan salah satu dari port ini Baik itu ether 2 maupun ether 3 ataupun wireless Dia akan mendapatkan konfigurasi IP yang sama Lalu, bagaimana jika kita ingin menggunakan konfigurasi yang kita miliki? Nah, kita bisa menghapus konfigurasi standarnya Caranya Caranya adalah I-System Kemudian Reset Configuration Pilih No Default Configuration Klik Reset Configuration Pastikan ini ter-checklist Klik Reset Yes Maka, si router akan melakukan reboot Untuk menghapus semua konfigurasi yang dimilikinya Semua konfigurasi yang dimilikinya Kecuali konfigurasi dasar Seperti Port-port yang dimiliki oleh si mikrotik ini tadi Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan topologi yang ingin kita terapkan Oke, topologi yang ingin kita terapkan adalah Disini saya memiliki sebuah gateway tersendiri ya Ini untuk terkoneksi ke internetnya IP addressnya itu gateway yang saya miliki adalah 192.168.99.1 Nah, ini adalah Kita anggap saja ini sebagai modem yang menuju ke internet DNSnya 8888 dan 8844 Ini adalah DNS dari Google Selanjutnya, ether1 seperti biasa akan saya hubungkan ke gateway Dengan IP address 192.168.99.212 Selanjutnya, saya akan membuat dua buah bridge Yaitu bridge hotspot dan bridge ISP mini static Bridge hotspot ini bisa kita gunakan Misalnya seperti di cafe-cafe ataupun di warung kopi Untuk login usernya biar terkoneksi ke internet Nantinya kita akan belajar bagaimana mengkonfigurasi hotspot Bagaimana mengatur limit bandwidth pada user hotspot Dan lain-lain Baiklah, yang pertama kita akan mengatur dulu Gateway-nya ini tadi ya Ether 1-nya Pastikan ether 1-nya itu terhubung ke Kabel yang dari gateway dasarnya tadi Gateway yang ini Terhubung ke ether 1 menggunakan kabel UTP Setelah dihubungkan Dan port 2 atau ether 2-nya tadi Kita hubungkan ke laptop Kemudian buka kembali winbox-nya Buka kembali winbox-nya Nah, kali ini kita tidak bisa menggunakan IP address untuk terkoneksi ke mikrotik-nya Tapi kita harus menggunakan MAC address Nah, IP address-nya masih kosong Klik ini Kemudian pilih MAC address yang terdaftar Klik connect Jadi ini adalah konfigurasi Yang masih kosong ya Jadi cuma ada port-port Bridge-nya kosong Firewall-nya kosong Semuanya masih kosong Nah, kita akan mulai dari Cara mengkonfigurasi IP address-nya Pilih IP Address Kemudian klik tambah Di sini Kita akan Ether 1-nya dulu tadi ya Ether 1-nya Ether 1-nya tadi 192.168.99.212 Oke 192.168.99.212 Slash 24 24 ini Subneting-nya Kalau 24-nya sudah diisi Network-nya tidak perlu diisi Interface-nya Ether 1 Kemudian klik Comment Tambahkan Internet ya Misalnya Internet Internet Gateway Klik OK Oops Oke Sudah Nah Kita tes dulu Ping Sudah terkoneksi atau belum Ping ke 192.168.99.1 Menurut Oke Belum ya Nah Selanjutnya Adalah Merouting-nya Pilih IP Kemudian Routes Nah Klik Tambah Pilih Gateway Pilih Ether 1 Klik Apply Selanjutnya Pilih IP Kita akan Memask Query Meneruskan Meneruskan Semua paket Ke Ether 1-nya Klik Tanda Tambah Kemudian Source Node Out Interface-nya Ether 1 Kemudian Statist Action-nya Mask Query Klik Apply Oke Selanjutnya Tes lagi Kita tes ya Emang gak Nge-ping ke 99.1 Oke Ping ke 99.1 Sudah oke Selanjutnya Tes ping ke Google Ping www.google.com Nah ini belum bisa Kenapa Karena DNS-nya Belum kita Masukkan Jadi masukkan dulu IP DNS-nya Tadi IP DNS DNS Oke DNS-nya Kita bisa gunakan DNS dari Google Google yaitu 8.8 8.8 Kemudian 8.8 4.4 Atau Anda memiliki DNS server sendiri Silahkan Oke Tes ping lagi Ping ke Google Oke sudah ya Jadi ping ke Google-nya Sudah replay Selanjutnya Adalah Oke Jadi Untuk Konfigurasi Tahap awal Ini Sudah selesai Pada video Selanjutnya Kita akan Mencoba Menkonfigurasi Hotspot Sampai disini dulu Video tutorial kali ini Selamat Mengerjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax